Intro 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 Saat ini telah permunculan rudal-rdal terbaru dari berbagai negara yang sangat mematikan bahkan, ada juga negara dengan teknologi militernya yang canggih berniat membangun hulu ledak nuklir yang berbasis kapal selam lalu, negara apa saja kah yang saat ini sedang pamer rudal terbaru mereka? simak pelasannya sampai tuntas Iran digabarkan memamerkan rudal balistik jarak pendek terbarunya minggu kemarin rudal yang bernama Raat 500 diklaim pasukan karakter revolusi Iran sebagai rudal canggih generasi baru dengan bahan yang lebih ringan dan non baja komandan pasukan karakter revolusi Iran Jendral Hussein Salami Iran terus mengembangkan ketilganda arahannya Iran mengembangkan teknologi baru yang membuat rudal lebih murah, lebih ringan, lebih cepat, dan lebih tepat sebagaimana dikutip dari AFP Raat adalah rudal generasi terbaru yang memiliki berat setengah dari rudal Fateh 110 rudal Iran sebelumnya tetapi jangkauannya bisa mencapai hingga 200 km Fateh sendiri sebelumnya dipamerkan pada tahun 2002 kendaraan si paling baru dari rudal ini bisa menjangkau lokasi hingga 300 km Presiden Amerika Serikat Tunal Trump menaikan anggaran militer demi mendukung program senjata nuklir dikutip dari The New York Times, rencananya AS akan membangun hulu ledak luklir dan beberapa teknologi berluru kendali baru untuk menghadapi persaingan dengan China dan Rusia yang baru-baru ini mengklaim memiliki senjata hypersonic tercagi dalam perencana anggaran 2021 untuk pertama kalinya AS mengungkapkan niat membuat hulu ledak luklir baru yang diluncurkan dari kapal selam bernama W-93 Angkatan Laut Jepang telah mulai menguji versi peningkatan dari rudal permukaan ke kapal tipe 12 dalam konfigurasi yang diluncurkan dari udara Rudal ini dirancang untuk pesawat patroli maritim P-1 Varian yang diluncurkan melalui udara dari rudal antikapal tipe 12 terbaru memiliki jangkauan maksimum lebih dari 300 km Juga dilaporkan bahwa pesawat patroli antikapal selam Kawasaki P-1 akan dapat mengangkut hingga 8 rudal antikapal tipe 12 Tipe 12 menampilkan sistem navigasi inersia INS dengan panduan GPS di tengah jalan dan persisi yang lebih baik karena penyesuaian kontur terrain yang ditingkatkan dan kemampuan diskriminasi target Senjata ini terhubung ke jaringan dimana penergetan awal dan di tengah jalan dapat disediakan oleh platform lain dan juga menawarkan waktu muat ulang yang lebih pendek mengurangi biaya siklus hidup seperti dikutip dari laman majalah militer online defense blog Kepala Badan Intelijen Norwegia melihat adanya ancaman dari superwipons baru Rusia Menurut Morten Hagalunde Kinzhal, salah satu rudal baru Rusia berpotensi menyerang sasaran di Norwegia dengan waktu peringatan 40 menit Dalam fokus 2020 penilaian tentang keamanan yang dihadapi Norwegia disiapkan oleh Badan Intelijen Norwegia E. Jeniston Presiden Rusia Vladimir Putin mempresentasikan 6 sistem senjata baru dalam bidat tahunannya pada tahun 2018 termasuk rudal antarbenua RS-28 Sarmat yang disebut sebagai rudal nuklir terbesar di dunia Lunde menegaskan beberapa diantaranya memiliki karakteristik khusus dan berada di luar kategori senjata yang sudah mapan baik pengembangan senjata dan latihan menunjukkan bahwa Rusia sedang mengembangkan kekuatan militir yang lebih dinamis Menurut Lunde sejumlah senjata superbaru telah diuji di daerah sekitar Norwegia Lunde khawatir bahwa mereka berada di luar perjanjian pelucutan senjata saat ini sehingga mengikis stabilitas internasional Resim Kim Jong Un yang berkuasa di Korea Utara terus meningkatkan program nuklir dan rudal balistiknya sepanjang tahun 2019 yang berarti melanggar sanksi PBB Demikian laporan rahasia PBB yang bocor ke media Laporan yang dilihat rudal tersebut mengatakan Negara komunistis menanjung Korea itu juga secara ilegal mengimpor minyak sulingan dan mengekspor sekitar batu barat senilai 370 juta USD dengan bantuan tongkang China Laporan rahasia PBB tentang Korea Utara itu setebal 67 halaman Laporan yang akan diserahkan kepada Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara akan diumumkan bulan depan Laporan diungkap media ketika Amerika Serikat berusaha untuk menghidupkan kembali pembicaraan dan nuklirisasi yang terhenti dengan Korea Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!